Firli Bahuri khusus meminta kepada Dewas KPK agar menjatuhkan ulang pemanggilannya setelah 8 November 2023. Selain itu, usai melakukan pengelidahan, penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan kembali Firli Bahuri untuk mendapatkan keterangan tambahan. Lalu kapan Firli akan ditetapkan jadi tersangka dan mungkinkah hal itu akan terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK Praswat Nugraha dan kuasa hukum Firli Bahuri Ian Iskandar. Selamat malam Mas Praswat. Selamat malam Mas Reno, selamat malam Pak Ian. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ke Mas Ian terlebih dahulu, kenapa Pak Firli tidak memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK dan justru meminta penjatuhan ulang di tanggal 8 November dan selanjutnya? Halo Pak Ian. Pak Ian, mungkin bisa di-unmute dulu audionya? Oke, baik. Baik, sambil kami perbaiki koneksi dengan Pak Ian Iskandar, kuasa hukum Firli Bahuri, saya ingin ke Mas Praswat terlebih dahulu. Apa tanggapan Anda Mas Praswat terkait dengan permintaan penjatuhan ulang oleh pihak Firli Bahuri dalam pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK? Ya, sebenarnya praktek permintaan penjatuhan ulang itu juga sebenarnya tidak istimewa-istimewa amat, karena saya juga pernah menjadi advokatnya pegawai, Mas Reno, saat di KPK dulu, kebetulan sampai terakhir saya berdinas di KPK, saya advokat untuk pegawai KPK, seluruh pegawai KPK di kode etik, sidang kode etik, PI dan Dewan Pengawas. Tapi sebenarnya ada satu hal yang agak-agak lucu ya, karena 13 hari satu itu, ini kan nggak masuk di logika bahwa kemudian satu kantor dan satu badan ya, jadi Dewan Pengawas KPK dan KPK itu sendiri kan memang tidak, bukan satu organisasi yang berbeda, tapi satu organisasi yang dalam satu kesatuan dan satu kantor, gitu loh. Meskipun gedungnya berbeda sekian ratus meter, tapi satu kantor mereka, pegawai KPK itu tiap hari makan siang ya di situ, kadang-kadang ya di gedung merah putih, kadang-kadang ya di mana, jadi tiap hari mereka sebenarnya berkantor di tempat yang sama. Kalau sampai 13 hari sementara tidak ada alasan yang misalnya naik haji atau di luar negeri atau dan lain-lain, juga jadi satu pertanyaan bagi kita, ada apa sebenarnya. Kami selama berdinas di KPK, dulu seluruh pegawai KPK itu tahu percis bahwa satu panggilan dari dewas itu sudah menjadi satu kewajiban bagi kita, bahkan biasanya seluruh penugasan-penugasan itu kita kesampingkan, karena kode etik dan penegakan kode etik itu kan jadi satu standar yang zero tolerance di KPK, jadi tidak ada yang lebih penting daripada menegakkan etik dan integritas di KPK, gitu Mas Reno. Oke, Anda mencurigai permintaan penjatuhan ulang ke tanggal 8 November 2023 yang rentang waktunya tadi Anda hitung 13 hari? Iya, jadi ini ada apa jadi satu pertanyaan kan bagi kita, kenapa kok sampai 13 hari lalu kemudian itu kan satu gedung dan kebetulan hari ini juga terkonfirmasi Fili Bahuri berkantor seperti biasanya di gedung KPK, artinya juga berkantor di gedung yang sama dengan teman-teman dewas berkantor gitu loh, meskipun satu merah putih, satu C1 ya itu sama, karena satu organisasi dan juga bersampingan gedungnya, nah ini juga jadi satu pertanyaan bagi kita semua, kenapa harus 13 hari, kenapa juga harus satu kantor kok tidak bisa bertemu, ini ada apa, sedang ada apa di KPK, kan itu jadi satu pertanyaan yang cantif. Baik, mungkin pertanyaan Mas Praswat ini bisa dijawab oleh Pak Ian Iskandar kalau audionya sudah terkoneksi ya, Pak Ian sudah bisa mendengar suara saya? Pak Ian Iskandar, kuasa hukum Fili Bahuri, masih belum bisa mendengar suara saya? Oke baik, kita akan perbaiki koneksi kami dengan Pak Ian Iskandar, sementara kami akan jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Pemirsa salah satu kediaman Firly di Kertanegara 46 Jakarta Selatan yang digledah penyidik Polda Metro Jaya masih misterius. Ada dugaan rumah ini merupakan safe house atau rumah yang digunakan Firly di luar kedinasan. Yang jelas, rumah di Kertanegara 46 ini tidak masuk dalam LHKPN Firly Bahuri. Berikut pemaparan jurnalis Metro TV C.H. Alhadar dan jurukamera Robi Pratama dari rumah Firly Bahuri di Kertanegara. Pemirsa penyidik dari Polda Metro Jaya kemarin baru saja menggeledah rumah yang diduga milik ketua KPK Firly Bahuri. Dan salah satunya adalah rumah yang berada di belakang saya saat ini terletak di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Dan kemarin penyidik telah menggeledah rumah ini hingga tiga jam lamanya. Dan ketika selesai menggeledah, penyidik ini membawa beberapa barang. Ada koper berwarna abu-abu, kemudian ada printer berwarna hitam, hingga ada satu tote bag berwarna merah. Namun hingga saat ini belum terungkap sebenarnya apa yang ada di dalam barang-barang tersebut dan apa saja barang yang diambil oleh penyidik ketika selesai menggeledah rumah ini. Dan kemarin rumah ini ternyata tidak terdaftar di LHKPN milik Firly Bahuri. Namun ternyata terungkap bahwa rumah ini merupakan rumah sewaan yang dimiliki oleh seseorang berinisial E yang tadi pagi telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan masih belum terungkap sebenarnya siapakah sosok berinisial E ini dan apa hubungannya dengan ketua KPK. Kemudian daripada itu juga kuasa hukum dari Firly Bahuri mengungkap bahwa rumah ini adalah rumah yang digunakan atau disewa oleh Firly Bahuri hanya untuk singgah ketika ia berada atau sedang dinas di Jakarta. Namun aneh rasanya jika rumah yang berada di kawasan elit di Kertanegara Jakarta Selatan ini hanya digunakan sebagai rumah singgah. Karena sudah pasti bahwa harga sewa rumah ini itu jauh di atas rata-rata sewa rumah di daerah-daerah lain seperti itu. Dan kemudian juga diduga rumah ini merupakan safe house atau rumah yang digunakan sebagai tempat persembunyian atau pertemuan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Karena diduga rumah ini merupakan lokasi pertemuan antara Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan apabila kita melihat memang rumah ini sebenarnya memiliki pagar yang cukup tinggi hingga hampir 2 meter tingginya. Dan warnanya juga cenderung gelap berbeda dengan rumah-rumah di sekitarnya yang cenderung cerah dan juga cenderung lebih terbuka dibandingkan rumah di nomor 46 di Jalan Kertanegara ini. Lantas sebenarnya apakah rumah ini benar-benar hanya disewa untuk singgah atau benarkah rumah ini merupakan rumah yang digunakan sebagai lokasi pertemuan antara Firly Bahuri dan orang-orang yang diduga sedang berada dalam pemeriksaan KPK. Kita akan update terus nanti namun hingga saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya masih belum mengungkap apa saja yang diambil dari rumah ini dan kapankah Firly Bahuri akan ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Syah Al-Hadar, Robi, Metro TV. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Ian Iskandar, kuasa hukum Firly Bahuri dan juga Mas Praswat Nugraha mantan menjadi KPK. Saya akan mencoba koneksi dengan Pak Ian terlebih dahulu. Pak Ian, sudah bisa mendengar suara kami di studio? Sudah bisa, Mas. Sudah. Baik, baik. Terima kasih. Pak Ian, ya kami juga sudah mendengar suara Anda. Pak Ian, tadi Mas Praswat mengatakan bahwa terkonfirmasi hari ini sebetulnya klien Anda ada di kantor tapi tidak memenuhi panggilan dewas KPK. Itu kenapa ya, Pak Ian? Ya kan, beliau kan banyak kegiatan juga ya. Bukan hanya di kantor tapi juga di tempat yang lain. Jadi kebetulan pada saat yang bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kegiatan apa itu, Pak Ian, kalau boleh tahu? Kenapa? Kegiatan apa yang Anda katakan Anda nilai sebagai kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan? Se-urgin apa kegiatan itu sehingga harus mengabaikan panggilan dari dewas? Saya kira beliau tidak mengabaikan panggilan dari dewas. Dia sangat memahami posisi beliau ini menjadi sentral ya. Dia akan tetap memenuhi panggilan dewas. Karena Pak Fili akan menjelaskan kepada dewas semua ya, apa yang terjadi sekarang ini pada beliau gitu. Kita kan berharap, apa preming-preming yang terkait dengan apa dugaan membocorkan tuduhan, membocorkan dokumen penyidikan, pemerasan. Itu kan sampai sekarang belum ditubungkan bukti yang kuat ya, secara hukum. Malah kesannya beliau seolah-olah sudah menjadi tersangka lebih dulu ya. Padahal posisi beliau kan sekarang ini masih menjadi saksi. Belum ada penetapan status beliau sebagai tersangka. Tapi media sudah memponis beliau gitu, seolah-olah sudah menjadi tersangka. Misalnya kemarin ya, kejadian kemarin itu menjadi sebuah presiden buruk menurut kami ya. Rumah tetangga yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kepemilikan pribadi ikut digeledah. Bahkan tadi kan kita mendengar penjelasan dari reporter bahwa Pak Firly itu masuk lewat ruku yang dia sewa untuk usaha dia pijat gitu. Itu nggak betul. Pak Firly masuk melalui rumah beliau dan bertemu langsung dengan penyidik polda yang melakukan pengeledahan gitu. Masuk rumah beliau itu dari mana? Tapi aksesnya karena dari depan pun juga tidak tertangkap oleh awak media yang sudah lama berjaga di depan rumah Pak Firly. Ada pintu lain selain pintu di ruku itu? Pak Ian? Itu kan mungkin pihak media tidak menyadari ada mobil Pak Firly yang masuk ya. Melalui pintu depan gitu. Jadi tidak tertangkap oleh media. Tidak ada yang disemunyikan oleh Pak Firly. Tidak ada yang ditakut oleh Pak Firly. Tetapi pernyataan Pak Firly masuk lewat ruku ini Pak Ian, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh pihak ketua RT setempat yang melihat Pak Firly ternyata masuk dari sana. Jadi bukan kami yang mengada-ngada tapi berdasarkan pernyataan dari ketua RT. Pak Firly masuk lewat depan kok. Saya hadir pada kemarin bertemu beliau, bertemu juga dengan pihak penyidik Polda. Kita sempat sebelum melakukan pengadilan, ya meeting sebentar. Sekiranya framing-framing ini yang apa ya? Seolah-olah beliau menjadi penjahat kriminal yang besar gitu. Jadi saya mengingatkan lah kepada Pak Raffia untuk tetap mengeberikan azas praduka tidak bersalah gitu ya. Oke baik. Kita ini kan negara hukum. Oke baik. Saya ingin minta pendapat Mas Praswat terkait dengan pernyataan Pak Ian. Baru saja ini adalah suatu framing saja. Tidak benar bahwa Pak Firly melakukan tindakan-tindakan tersebut. Bagaimana Anda merespon hal ini? Sebagai mantan pendidik KPK itu Anda memiliki perspektif sendiri? Sebenarnya gini Mas. Dalam penegakan hukum kan siapa yang berdalil nanti dia yang membuktikan. Artinya nanti teman-teman Polda Metro yang saat ini sudah melakukan naikkan kasus ini ke proses penyidikan yang nanti akan, bukan nanti akan, tapi sekarang saat ini sudah dibebani beban pembuktian. Jadi tugas teman-teman Polda Metro Jaya lah yang mengumpulkan alat bukti, lalu kemudian nanti tugas rekan-rekan di kejaksaan yang akan membuktikan kalau nanti naik ke P19 dan P21 kasus tersebut. Jadi memang ranah pembuktian itu ada di penegak hukum ya. Jadi memang kita juga, apa yang kita diperlihatkan ke publik hari ini ada penggeledahan, ada pemanggilan, tersangka dan lain-lain itu sebenarnya memang satu proses penyidikan yang memang sebenarnya biasa-biasa saja. Dan menjadi tidak biasa karena ini terjadi pada seorang ketua KPK. Dan juga pelapornya juga adalah Menteri Pertanian aktif pada saat pelaporan terjadi, dilaksanakan. Jadi ini semua jadi satu hal yang memang harus segera dibuktikan oleh teman-teman Polda Metro dan segera juga dibuat seterang-terangnya kasus ini. Semakin diulur-ulur waktunya, maka opini di masyarakat akan konsekuensinya begini. Konsekuensinya akan sangat-sangat terdegradasinya kepercayaan publik KPK. Oke, baik. Baik, saya ingin kembali ke Pak Ian. Ini kan sudah setelah digeledah oleh tim penyidik Polda Metro Jaya, rencananya juga akan kembali melakukan pemanggilan berikutnya untuk klien Anda. Apakah Pak Firli siap untuk memenuhi panggilan tim penyidik dari Polda Metro Jaya ini setelah pengelidaan terjadi? Ya, harus siap dan sangat siap beliau untuk memenuhi panggilan itu ya. Yang jelas pada saat pengelidaan kemarin, kita mengikuti apa yang diminta oleh pihak penyidik Polda, kan hasilnya sudah jelas, tidak ada barang bukti yang disita atau barang-barang yang terkait dengan tuan kepada Pak Firli. Itu membuktikan bahwa ada ketergesa-gesaan dari pihak penyidik, sehingga hasilnya itu di satu visi merugikan kepentingan hukum klien kami. Ketergesa-gesaan itu kan dimulai dari proses pemanggilan beliau. Mestinya kan, betul yang disampaikan oleh Mas Praswat tadi, kan beban pembuktian itu kepada penyidik. Ketika penyidik sudah mempunyai bukti yang kuat, mungkin Pak Firli dipanggil lah. Tapi ini kan tidak ada bukti yang ditemukan, barang bukti yang dimaukan oleh pihak penyidik Polda itu tidak ada sama sekali. Kemarin tidak ada satu pun barang yang dibawa dari kediaman Pak Firli? Tidak ada satu pun barang yang dibawa. Tidak ada satu pun barang yang dibawa ya. Itu yang menjadi catatan kami gitu ya. Oke, baik. Pak Ian Iskandar, kuasa hukum. Ya, baik. Karena waktu kita sudah habis, Pak Ian Iskandar, kuasa hukum Pak Firli Bahuri, kemudian juga Mas Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK. Terima kasih sudah berbagi informasi, berdiskusi. Kita sambung di lain kesempatan. Selamat malam, Pak Ian dan juga Mas Praswat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.